Intro Saudara para pakar kesehatan Amerika memberikan proyeksi suram mengenai kemungkinan tingginya korban jiwa akibat virus corona. Hingga minggu pagi, COVID-19 sudah mengakibatkan lebih dari 176 ribu orang meninggal dunia di Amerika. Proyeksi terbaru dari Institut Evaluasi dan Metrik Kesehatan Universitas Washington menunjukkan korban jiwa akibat COVID di Amerika bisa mencapai hampir 310 ribu orang sebelum 1 Desember. Namun jika pemakaian masker di tempat umum bisa ditingkatkan menjadi 95 persen, maka lebih dari 69 ribu jiwa bisa diselamatkan. Menurut lembaga ini, wabah COVID telah mencapai puncaknya atau stabil di negara bagian Arizona, California, Florida, dan Texas. Dan secara nasional, kasus COVID di Amerika telah menurun sejak akhir Juli. Tapi angka kematian harian masih meningkat di 25 negara bagian serta Washington DC dan Puerto Rico. Otoritas setempat kembali memperingatkan bahwa kerumunan masa memicu penularan COVID-19. Seperti halnya rally motor besar di Sturgus, South Dakota awal bulan ini. Negara bagian ini mencatat rekor tertinggi baru kasus COVID, sementara pejabat di Minnesota dan Nebraska mengkaitkan kasus COVID di negara bagian mereka dengan rally MOGE itu. Berbagai kalangan juga cemas akan penularan COVID di sekolah dan kampus. Sebuah studi baru menunjukkan anak-anak yang dirawat inap atau dibawa ke klinik memiliki tingkat virus lebih tinggi dibanding orang dewasa yang menjalani rawat inap. Terima kasih.